Khusus terhadap kebakaran, terhadap penanggulangan karibla, pelaku manajer apa yang dilakukan, tugas ini. Ya, saya dalam kasus tahun lainnya adalah memkoordinasikan seluruh manajer berkait bagaimana terjadi kebakaran, di lokasi, contohnya di manajer tertentu, memastikan pemertaan daripada langkah-langkah kerja, semua berjalan sesuai dengan fasilitas yang ada, sehingga kebakaran dapat seperti badan. Adakah peta-peta di PT. AJ itu terhadap peta-peta daerah benar yang menawan kebakaran? Ada, ada. Untuk yang bulan September 2019, yang terjadi kebakarannya, apakah itu masuk dalam peta-keta daerah benar yang menawan kebakaran? Ya, masuk. Termasuk tadi ada menara penawas? Ya, ada situ. Berapa jauh dari indisi kejam 4-2 ada menara? Kalau saya hitung ya, dari lokasi kejadian sampai ke titik menara lebih kurang 1,6-1,7 kilo. 1,7 kilo. Ada menara yang ditambah? Atau ada berapa menara? Sebelum terjadi kebakaran, kita ada 8 menara. 8 menara ini masing-masing depisi, kita ada depisi 1-8 ada 1 menara. Kemudian, kita juga sudah buat program, karena kami ini luasnya 2.12.860 hektar, kalau dihitung lebih kurang 25 menara. Harusnya 25 menara, 25 menara. Jadi memang hari itu, udang atau workshop kami sedang membuat, cuma memang baru lebih tepat di diri dan itu lepas kebakaran. Kemudian, saudara menyatakan bahwa adanya juga umum-umum. Umum-umum, apakah sudah dibuat? Bum-umum, kanal-kanal kepalit-palit, apakah sudah sudah dibuat dengan permentannya? Ya, sebenarnya sebelum permentan 20, kita sudah ada umum yang ukuran 8 x 8 x 2. Itu pada sekitar nasa CMP 4QI, kemudian yang 8 x 6 x 2 itu dikurangnya 13 menit di sana. Nah, yang 20 x 20 ini, kalau saya tak hilang, baru ada yang satu atau apa yang tidak. Nah, tetapi kalau menyebut embung, kaya kita, walaupun kita akui itu adalah permentan, tetapi di lokasi kami ada embung yang lebih luar, saya ingin memalukan kanal. Kanal ini adalah di setiap blok ada kanal. Sepanjang blok, sepanjang itu kanal. Dengan lebar, 4 meter x panjang blok, jadi 1.000, 4 x 1.000. Dan kolom air lebih banyak di situ. Embung yang dibuat pun bersumber air dari kanal. Nah, jadi memang, kita memang mengikuti peraturan penyanyakan bahwa ada dibuat mungu, walaupun kemarin itu sebuah perubahan yang di nomor 5, seorang berikut 20, seorang berikut 20, seorang berikut 20 kali 20, tapi untuk keperluan air, artinya dikanal-kanal lebih besar daripada dipenang ada. Dari 98 itu, diambil 50 persennya untuk dibuat laporan per 3 bulan. Laporan per 3 bulan? Ya, ke RHK. Ada laporan juga itu? Ada. Setindak lanjut dari KHK, apa ketika mendapatkan laporan dari DTAD? Ya, tidak tahu, maksudnya laporan kebakaran atau laporan? Laporan saudara kan itu laporan kebakaran. Katanya 3 bulan ke KHK, apa tidak lanjutkan mereka melakukan laporan saudara? Ya, jadi kita laporan, saudara-saudara kan diterima laporan kita? Karena laporannya kan harus dibalas ya. Ya, saudara. Saya misalkan tidak berpulang kepada saudara, ada kemampan mari dari saudara-saudara kepada saya misalkan seperti itu? Tidak. Tidak ada. Ya, karena bagian yang sudah melaporkan sudah seperti itu. Nah, itu yang kita buat seperti berbulan. Yang dikitar kalau belum melapor. Kalau sudah melapor, sudah. Ya. Apa pernah laporannya atau tidak ada? Ada nggak? Nah, laporan pernah atau tidak memang ada program dari anak-anak sendiri akan turun. Ya, dapat mempaksa, ada. Nah, sampai hari ini mereka belum turun. Jadi sekarang belum berang turun. Kalau sudah berang turun, sudah berang turun ke lokasi? Ada turun, tapi di lain program. Bukan, untuk mengecek sarana-pasarana mereka. Ini termasuk. Ada, apa pun? Ada. Ada kapal turun mereka? Ini dengan saya, sebelum pun ada, setelah pun ada. Saya nggak beranggap. Saya beranggap. Ada juga kapal turun mereka. Setelah kebakaran baru turun? Sebelum pun ada. Tapi saya beranggap. Belum kebakaran, kapal. Saya ingat. Ikut ke lokasi juga ya waktu itu? Saya ikut. Semua ikut ke lokasi ya? Saya cuma ikut. Kalau sarana-pasarana, selaku manajer, apa? Dirasa cukup? Maksud itu? Kalau ikut cukup. Cukup. Cukup air sudah tersedia? Air di kanan cukup. Tersedia. Dan kita ada dua-dua pembantuan dari mobil tangki. Kita bawa sebanyak 6 unit. Satu mobil tangki, kapasitasnya 5.000 liter. Berarti 30.000 liter ada di situ. Kalau sekali transport. Ini kenapa kok bisa bingin peralatan semua lengkap, skafator ada sepuluh, alatnya semua turun ya, mesin-mesin, tiba-gula dan seterusnya, tapi ini masih bisa terbakar seluas 4 peta. Ini masalahnya gimana? Kalau menurut saya, pertama dari angin yang mencang. Jadi angin yang mencang itu mengganggu dan juga mengembangkan proses pemadaman. Pada ketika itu, sawit atau bakar, daun yang kering itu dibawa langsung ke atas. Akar ini cepat naik ke atas berarti api itu. Langsung bawa ke atas dan dipik langsung pangin. Pergi bagat atas halin yang kuat, sampai ditiupkan jadi kita padam di sini, tiba-tiba muncul lagi seporanis. Di sana dan di sini. Itulah yang menyebabkan kebakaran itu cepat merebak. Menjadi anggota dan kapas, kemati pada kebakaran dan dia baru belajar. Baru belajar, tidak ada. Kerana kami telah pelanjut kebakaran. Kerana bagi saya, yang saya faham adalah pelatihan yang dibuat adalah bekap. pelatihan yang dilakukan kerja adik. Kerana pelatihan kami juga kami telunikan nasi yang bomba. Saya dipanggil di sini, yang memuas dan bajunya teloreng itu. Jadi, dia juga mematau dan memberikan pelatihan. Jadi, kalau untuk saya, apa yang disampaikan itu, mereka sudah dilatih dan diuji. Berapa kali? Satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Semua di PC. Betul semua. Semua di PC. Betul semua. Sekarang kan ada yang dilukapkan sesuai dengan pemerintahan. Ini yang kamu tanya bukan. Sudah atau belum? Belum di PC. Belum. Dari semua orang tanya perkara itu, ada yang memiliki rampas jabatan? Sebagai tukang kemanen, atau apa, atau memang yang bertugas untuk menuju kemana? Mereka bertugas sebagai regu pemadam, selama di situ. Panyak fokus. Fokus untuk patroli dan juga jaga menara. Tidak ada diberikan langkah kewangan. Tidak ada. Pertama ini, ada itu dikatakan regu inti, sesuatu pembantuan, ada apa-apa itu? Regu inti adalah regu yang memang termasuk dalam kebutuhan regu. Sopi kita iaitu 15 orang. Jadi, regu bantuan itu diambil adalah regu-regu ketika mana untuk semuanya dah diturun, tapi butuh lagi dan masih ada orang membantu mempercepatkan regu. Dan itu juga kita siapkan di rumah. Sudah disiapkan? Regu bantuan itu diambil dari karyawan, atau memang khusus untuk pengajaran? Tidak ada tambahan berarti karyawan? Tambahan karyawan. Kalau memang mereka sama-sama, apakah mereka pernah tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan? Mereka mengisuh pelatihan, tapi tidak mengikuti pelatihan. Nah, kemudian kita sedang kembali dari Selasa, karena kami saat itu sedang 25 ya. Selasa 24.0-2020. Ini masih mempunyai kesempatan kepada penonton pemerintah saksinya ya. Tidak ada tambahan, saya jangan terbunuh. Terakhir ya. Terima kasih.